Saudara-saudara, hari ini kami akan kembali menyampaikan kinerja data di bidang kesehatan yang kita impun sejak pukul 12.00 waktu Indonesia Bagian Barat kemarin sampai dengan saat ini. Kita telah melakukan pemeriksaan spesimen sebanyak 23.310 spesimen, sehingga total spesimen yang kita pereksa saat ini adalah 1.038.988 spesimen. Dari pemeriksaan spesimen ini kita dapatkan kembali kasus konfirmasi positif COVID-19 sebanyak 1.671 orang, sehingga totalnya adalah menjadi 74.018 orang. Kalau kita lihat sebarannya dari kasus positif yang kita dapatkan hari ini adalah sebagai berikut. Jawa Timur melaporkan 409 kasus baru, namun melaporkan sembuh sebanyak 318 orang. Kemudian DKI Jakarta melaporkan kasus baru 378 orang, kasus baru, dan 215 sembuh. Sulawesi Selatan 180 kasus baru, dan 176 sembuh. Jawa Tengah 100 kasus baru, dan 50 sembuh. Sumatera Utara 87 kasus baru, dan 16 sembuh. Kalimantan Selatan 79 kasus baru, dan 75 sembuh. Jawa Barat 73 kasus baru, dan 28 sembuh. Hari ini 18 provinsi melaporkan kasus baru di bawah 10. dan 6 provinsi tanpa ada kasus baru sama sekali, yaitu Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Lampung, Nusa Tenggara Timur. Kasus sembuh yang kita dapatkan sampai dengan hari ini akumulasinya adalah 1.190 orang, sehingga total sembuh menjadi 34.719 orang. Kasus meninggal bertambah 66 orang, sehingga menjadi 3.535 orang. Telah 460 kabupaten-kota yang terdampak di 34 provinsi. Kasus ODP yang masih kita pantau sebanyak 34.887 orang, dan PDP yang masih kita pantau 13.752 orang. Saudara-saudara, mari kita sadari bahwa dari penelitian yang terus berlangsung, yang dilaksanakan oleh para ahli, sekarang terlihat bahwa salah satu faktor yang paling menyumbang kasus positif terbanyak adalah ketidakdisiplinan menggunakan masker. Ini menjadi penting. Oleh karena itu, kami mengingatkan kembali, gunakan masker. Gunakan masker yang nyaman untuk kita pakai. Masker kain sebenarnya memiliki kualitas yang cukup bagus, namun apabila desainnya terlalu ketat menutup hidung, ini juga membuat tidak nyaman. Kemudian, masker kertas atau masker yang sering digunakan oleh tenaga medis, itu juga menjadi salah satu contoh masker yang bisa digunakan. Saat ini kita sudah bisa mendapatkan di mana-mana dengan mudah. Oleh karena itu, gunakan masker menjadi penting. Kami mengibaratkan penggunaan face shield tanpa menggunakan masker, ibarat orang yang hanya menggunakan payung, yang bisa melindungi dari tetesan air yang dari atas, tetapi tidak melindungi dari samping. Oleh karena itu, tetap gunakan masker sebagai pengaman. Ibaratnya adalah menggunakan jas hujan yang penuh, sehingga bukan hanya tetesan air dari atas, dari samping pun juga bisa kita hindari. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, sekali lagi, menggunakan masker menjadi yang penting. Gunakan masker yang nyaman untuk kita, agar kita bisa menggunakannya dengan benar. Kami melihat banyak sekali yang menggunakan masker kain yang didesain terlalu tebal, sehingga akhirnya tidak nyaman untuk bernafas. Atau menggunakan bahan elastis yang kemudian terlalu menekan hidung, ini pun juga tidak nyaman digunakan. Sehingga seringkali penggunanya menurunkan maskernya, hanya menutup mulut dengan alasan tidak bisa bernafas. Oleh karena itu, gunakan yang benar. Buatlah desain yang baik, agar tidak menutup hidung dan mulut secara ketat, namun mampu melindungi keseluruhannya dengan baik. Apakah akan menggunakan masker kain atau menggunakan masker kertas, masker bedah, atau masker yang dipakai medis, silakan. Pada prinsipnya, ini yang menjadi beberapa hal yang kami amati menjadi sumber tertularnya seseorang karena tidak disiplin menggunakan masker dengan baik. Dengan berbagai alasan, termasuk alasan tidak nyaman dengan maskernya. Oleh karena itu, saudara-saudara-saudara, silakan. Gunakan masker yang nyaman, yang bisa Anda dapatkan dengan mudah, namun betul-betul mampu melindungi saluran nafas kita, hidung, dan mulut dengan baik. Dengan cara ini, maka kita akan bisa mengendalikan semuanya. Beberapa ahli mengatakan bahwa mikro droplet, droplet yang kecil itu bisa kita ibaratkan seperti aerosol, seperti semprotan obat nyamuk misalnya. Dia akan melayang-layang di udara untuk waktu yang cukup lama apabila ruangan ini tertutup, tidak ada ventilasi, dan sirkulasi udaranya tidak berlangsung dengan baik. Selama itulah dia akan berada di situ. Oleh karena itu, pelihara ruangan kita dengan ventilasi yang maksimal, pergerakan udara yang baik, sehingga kalau di ruangan itu kita temukan droplet, orang yang positif akan dengan cepat bisa dikeluarkan dari ruangan itu dengan aliran udara yang baik. Gunakan masker menjadi kunci yang penting. Kita secara signifikan melihat bahwa pada kasus dengan penularan yang tinggi ditandai dengan rendahnya kesadaran untuk menggunakan masker dengan benar. Kami mencoba bertanya mengapa tidak menggunakan masker, sebagian besar mengatakan tidak nyaman, karena desainnya yang tidak baik. Oleh karena itu, mari kita bisa memilih, kita bisa menginovasi desain yang terbaik, agar kita tetap menggunakan masker dan aman dari COVID-19. Saudara-saudara, ini upaya yang harus kita lakukan, karena kalau tidak, maka provinsi-provinsi yang masih tinggi angka kenaikan kasusnya akan semakin lambat untuk bisa kita kendalikan, menyusul provinsi yang lain yang sekarang sudah relatif terkendali. Kita bisa melakukan ini secara bersama-sama. Pasti kita bisa. Terima kasih. Selamat sore.